Paling ngotot penjarakan Jessica Wongso, inilah kabar terkini Arief Sumarko, suami mendiang wayan Mirna Salehin. Terang dari hati saya yang terdalam, pada saat kejadian Mirna pingsan, saya tidak setuju dengan tindakan Arief S. Sumarko dan Hani yang langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo tanpa memberikan kesempatan kepada dokter yang ada di klinik untuk memberikan pertolongan pertama. Padahal menurut keterangan dokter Andri Yosua yang bertugas pada saat itu di klinik, mengatakan jantung Mirna bagus, stabil, suhu badan hangat dan dokter tidak sempat memberikan pertolongan karena Arief langsung membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo dengan mobil pribadi bukan ambulans tanpa didampingi tim medis. Yang mungkin menurut pemikiran saya adalah apabila dilakukan pertolongan pertama oleh dokter Andri Yosua dan kemudian Mina dibawa pakai ambulans, mungkin Mina tidak meninggal. Saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arief memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Hal ini bersesuai dengan fakta persidangan, pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier menuduhnya menerima uang dari Arief sebanyak 140 juta rupiah. Kan suaminya langsung membawa pulang dengan alasan tidak apa-apa. Harusnya kan suami yang benar adalah biarkan dulu Jessica itu dirawat, bukan langsung mengeluarkan dari dokternya itu, biar dia dirawat. Dia dia pakai, apa namanya itu, pakai oksigen itu loh. Tapi kok istrinya dalam keadaan tidak sehat kok dibawa? Itu kan kurang lebih satu jam gitu. Sedangkan satu menit buat kilokteran berguna. Sebenarnya kan Woi, potensial tertuduh itu bisa kebanyak orang loh. Apalagi kita bisa berpikir, eh jangan-jangan dia, jangan-jangan si Anu, jangan-jangan suaminya, jangan-jangan si Barista. Tapi yang jadi anehnya, kebanyakan orang malah berfokus pada satu orang, seolah-olah CCTV-nya itu hanya merekam satu orang saja, yaitu si Jessica, Jessica, Jessica. Pokoknya si Jessica itu harus disebut sebagai pembunuh. Pokoknya dia yang membunuh si Mirna. Pokoknya dia yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tumpuan fokusnya hanya itu. Yang jelas hanya dia yang harus dinyatakan bersalah. Karena tidak lazim rasanya orang curiga dengan seseorang yang bersama dengan orang yang kolaps, yang dicurigai itu. Seharusnya tempat di mana orang itu kolaps yang harusnya dicurigai. Entah yang membuat itu minuman atau yang mengantarkan itu minuman. Minuman apa sih itu membuat teman saya itu kolaps. Bukan malah mencurigai orang yang sedang kebingungan. Karena yang lagi-lagi yang pernah aku bilang, kecederungan seseorang dalam merespon suatu kejadian itu berbeda-beda, kawan. Padahal orang yang menolong pun mungkin saja itu sebagai pelaku. Jadi logikanya jangan dibalik-balik, kawan. Jadi kalian coba menilai dengan apa yang dikatakan, dari awal itu sudah di-framing bahwa patut ada yang harus disalahkan. Dalam hal ini harus jeng disalahkan. Kembali viralnya kasus kopi Sianida lewat film Ice Club Murder, Coffee & Jessica Wongso. Tak hanya membuat netizen menaruh perhatian pada Jessica Kumala Wongso dan mendiang Wayan Mirna Salihin. Arief Sumarko, suami almarhumah Wayan Mirna Salihin juga menjadi objek perhatian dan rasa penasaran penonton. Sebab, ia merupakan salah satu orang terdekat mendiang. Namun anehnya, Arief Sumarko tidak terlibat dalam wawancara seperti beberapa figur lain yang tersorot dalam insiden ini. Seperti mertuanya dan kembaran Wayan Mirna Salihin. Dugaan keterlibatan pada kematian istrinya pun kembali menguat. Lalu, seperti apa sosok Arief Sumarko dan kabar terbarunya? Seperti dilansir Hobbs.id dari kanal Youtube Hiburan Populer pada Jumat 22 Desember 2023. Berikut kabar terbaru dan fakta tersembunyi Arief Sumarko. Sosok Arief Sumarko sendiri dapat dikatakan hilang sejak Jessica Wongso dinyatakan bersalah dalam persidangan. Namun, dikabarkan bahwa kini Arief Sumarko berada di Melbourne, Australia dan ia sudah menetap sejak lama. Arief Sumarko lahir pada 1 Januari 1970 dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha. Hingga kini kabar Arief Sumarko diketahui pergi keluar Indonesia, tepatnya di Australia, kata hiburan populer. Bahkan, diperoleh bahwa kehidupannya sekarang di bidang bisnis yang dijalaninya. Dalam kasus Jessica Wongso, Arief Sumarko mengenal Mirna sejak lama dan sempat menjalin hubungan pacaran kurang lebih 10 tahun sebelum akhirnya menikah. Namun, sangat disayangkan dalam rumah tangganya yang terkesan sebentar ini, istri Mirna harus meninggalkan Arief Sumarko. Kasus Jessica Wongso dengan Mirna ini, beberapa kali Arief Sumarko datang ke persidangan dan berharap pelaku dihukum berat. Namun, disebutkan juga Arief Sumarko sendiri pernah terseret dalam kasus meninggalnya Mirna. Hal ini kemudian ditampik oleh ayah Mirna bahwa Arief Sumarko tidak bersalah. Kasus ini pun akhirnya dibuat film dengan jodoh film Ice Cold dan sosok Arief Sumarko ini tidak terlihat sama sekali. Ditambah saat Arief Sumarko diwawancarai terkait meninggalnya Mirna, Arief Sumarko bagai sosok ditelan bumi. Hingga kini Arief Sumarko tidak diketahui dengan jelas di mana keberadaannya. Kasus pembunuhan berencana via kopi Sianida yang menyeret nama Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin pada 2016 silam, sempat membuat gegar publik. Kasus ini pun hingga disorot media oleh media asing karena muncul berbagai spekulasi-spekulasi terkini terkait kematian Mirna Salihin. Namun, kehebahan kasus Jessica Kumala Wongso ini rupanya tidak sampai ke telinga para peguni lapas pondok bambu. Tempat di mana ia menghabiskan kurungan penjara selama 20 tahun. Kembali viralnya kasus kopi Sianida lewat film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak hanya membuat netizen menaruh perhatian pada Jessica Kumala Wongso dan mendiang Wayan Mirna Salihin. Arief Sumarko, suami almarhumah Wayan Mirna Salihin juga menjadi objek perhatian dan rasa penasaran penonton. Sebab, ia merupakan salah satu orang terdekat mendiang. Namun anehnya, Arief Sumarko tidak terlibat dalam wawancara seperti beberapa figur lain yang tersorot dalam insiden ini. Seperti mertuanya dan kembaran Wayan Mirna Salihin. Dugaan keterlibatan pada kematian istrinya pun kembali menguat. Lalu, seperti apa sosok Arief Sumarko dan kabar terbarunya? Seperti dilansir Hobbs.id dari kanal Youtube Hiburan Populer pada Jumat 22 Desember 2023, berikut kabar terbaru dan fakta tersembunyi Arief Sumarko. Sosok Arief Sumarko sendiri dapat dikatakan hilang sejak Jessica Wangso dinyatakan bersalah dalam persidangan. Namun, dikabarkan bahwa kini Arief Sumarko berada di Melbourne, Australia dan ia sudah menetap sejak lama. Arief Sumarko lahir pada 1 Januari 1970 dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha. Hingga kini kabar Arief Sumarko diketahui pergi keluar Indonesia, tepatnya di Australia, kata Hiburan Populer. Bahkan, diperoleh bahwa kehidupannya sekarang di bidang bisnis yang dijalaninya. Dalam kasus Jessica Wangso, Arief Sumarko mengenal Mirna sejak lama dan sempat menjalin hubungan pacaran kurang lebih 10 tahun sebelum akhirnya menikah. Namun, sangat disayangkan dalam rumah tangganya yang terkesan sebentar ini, istri Mirna harus meninggalkan Arief Sumarko. Kasus Jessica Wangso dengan Mirna ini beberapa kali Arief Sumarko datang ke persidangan dan berharap pelaku di hukum berat. Namun, disebutkan juga Arief Sumarko sendiri pernah terseret dalam kasus meninggalnya Mirna. Hal ini kemudian ditampik oleh ayah Mirna bahwa Arief Sumarko tidak bersalah. Kasus ini pun akhirnya dibuat film dengan jodoh film Ice Cold dan sosok Arief Sumarko ini tidak terlihat sama sekali. Ditambah saat Arief Sumarko diwawancarai terkait meninggalnya Mirna, Arief Sumarko bagai sosok ditelan bumi. Hingga kini Arief Sumarko tidak diketahui dengan jelas di mana keberadaannya. Kasus pembunuhan berencana via kopi Sianida yang menyeret nama Jessica Wangso terhadap Mirna Salihin pada 2016 silam sempat membuat gegar publik. Kasus ini pun hingga disorot media oleh media asing karena muncul berbagai spekulasi-spekulasi terkini terkait kematian Mirna Salihin. Namun kehebahan kasus Jessica Kumala Wangso ini rupanya tidak sampai ke telinga para penghuni lapas pondok bambu, tempat di mana ia menghabiskan kurungan penjara selama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!